selamat datang kembali ya di channel ramadhani matahari di video kali ini kita akan membahas tentang custom audience nya jadi ternyata ada banyak banget dari banyak teman-teman yang masih belum mengerti tentang custom audience gimana cara buatnya gimana cara buat lookalike atau mungkin custom audience dari pixel dari video atau dari mana lagi dari Instagram mungkin kalau di dulu kan udah aku pernah buat ya buat custom audience tapi dari mungkin audiens yang dari Instagram kalau nggak salah nanti videonya kotor disini ya ikan bisa lihat aja di situ nah di video kali ini aku mau ngebuat custom audience tapi dari video video yang udah kita jadiin iklan atau video yang kita udah upload di Instagram jadi nanti misalkan ya upload video nih buat iklan atau mungkin kita upload video di Reels atau mungkin di Instagram kita di IGTV atau di Instagram lah pokoknya atau di halaman kita di fanpage di Facebook nanti kita akan buat custom audience yang misalkan orang-orang yang udah lihat videonya selama 75% gitu ya selesai gitu kita akan buat custom audiensnya jadi kita asumsikan jadi orang-orang yang udah lihat video kita selama 75% itu udah tertarik sama produk kita udah minat sama produk kita nah makanya kita buat custom audiens kita buat iklan lagi kita iklan lagi kita retargeting lagi nah terus enggak enggak cuma sampai disitu aja temen-temennya jadi kita juga bisa buat lookalike nya jadi kita buat pemirsa serupa untuk audiens yang udah melihat video kita selama 25% ke atas gitu ya jadi iklan kita nanti tuh pasti bakal lebih tertarget lagi dan audiens kita juga bakal lebih 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 matang lagi lah intinya gitu ya jadi kalau misalkan kita belum punya data sama sekali ya kita pakai video-video yang udah kita upload di Instagram atau di fanpage kita jadi itu lebih memudahkan kita untuk membuatkan ya kita langsung aja masuk ke videonya guys ya jangan lupa buat kalian yang belum subscribe dulu jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi nih kalau misalkan aku upload video terbaru atau info ada info info terbaru sebetul digital marketing atau Facebook.net oke jadi jangan lupa di subscribe di like dan di share videonya kita langsung masuk ke videonya aja guys ya ini aku udah masuk ke dashboard dashboard apa namanya nih pemirsa nya ya jadi kalau kalian belum masuk kalian masuk aja dulu kalian bisa cari aja disini ya misalkan misalkan kalian masuk di ikannya dulu deh nanti linknya aku taruh juga di deskripsi deh biar kalian lebih gampang aksesnya gitu kan ini karena Indiehome lagi ada gangguan guys jadi ini tanggal 22 September ini Indiehome ada gangguan kalau nggak salah sih gangguannya di bawah laut jawa gitu kalau nggak salah ya jadi agak lemot gitu ini nanti kalau misalkan pas kita record ada yang ada yang masih lama atau loadingnya lama ya timaklumin aja ya karena internetnya emang lagi ngedon gitu misalkan kalian masuk di halaman ikan ini ya misalkan nih ini contoh aja sih kalian langsung klik-klik aja tombol ini tombol semua fitur ini terus kalian cari nih yang namanya pemirsa kalian cari yang pemirsa kalian klik nanti kalian bakal masuk ke sini nanti kalau kalian udah klik pemirsa tadi kalian bakal masuk ke sini nah di video sebelumnya kan kita udah buat ini ada audiens banyak banget nah di video sebelumnya kita udah buat tuh pemirsa yang dari Instagram ya kalau kalian udah pernah lihat di sini kan kita mau buat pemirsa yang dari video konsepnya tuh sebenarnya sama temen-temen ya kita buat pemirsa aja terus kita buat pemirsa khusus nah di sini kan ada banyak nih pilihannya temen-temen ada situs web ada aplikasi ada dari desktop pelanggan ini ada video ada Instagram dan lain-lain kan nah kita pilihnya yang video ini temen-temen buat pemirsa yang terdiri dari orang-orang yang pernah menonton salah satu video Anda di Facebook atau di Instagram jadi semua video yang ada di Facebook atau Instagram kalian di fanpage ya maksudnya kalau di Facebook ya itu bakal di tracking sama Facebook gitu siapa aja orangnya terus eh mereka lihatnya apa aja berapa menit bisa di tracking semua sama Facebook karena data mereka udah lengkap banget ya disini kita disuruh pilih jenis kontennya ini nih ada banyak banget ya misalkan nih orang yang melihat paling sedikit 3 detik dari video Anda jadi kalau misalkan video kamu kalian tuh 1 menit jadi orang yang lihat video kalian selama 3 detik dia bakal dikumpulin sama Facebook kayak gitu ini contoh gampangnya aja ya ini ada yang 10 detik ini ada yang ada yang 15 detik ada yang 25% 50% 75% dan 65% ini kenapa dibedain ada yang persen ada yang detik karena gini teman-teman karena gini ya karena misalkan video kalian tuh panjang gitu 3 menit misalkan 3 menit ya eh 25% nya dari 3 menit kan beda misalkan 3 menit sama 1 menit kan beda ya 25% nya dari 3 menit itu berapa kira-kira eh bentar 60 60 60 tadi kan 180 18 18 18 18 berarti hampir 1 menit lah ya kan 20 eh salah iya hampir 1 menitan lah pokoknya nah kalau 25% nya 1 menit kan itu cuma sekitaran 6 15 detik ya teman-teman ya kurang lebih segitulah jadi kan beda ya jadi kita bisa bedain tuh tingkat orang-orang yang melihat video kita tuh seberapa lama gitu jadi kita bisa pakai yang persen ini nah kenapa pakai yang 75 karena gini semakin lama orang melihat video kita semakin lama orang attention sama video kita gitu gitu itu 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 mereka mereka tertarik sama sama videonya sama produknya mungkin sama konten iklannya gitu ya jadi kita asumsikan orang-orang itu udah bener-bener tertarik belum belum bener-bener sih masih ada kecenderungan lah tertarik sama produknya atau iklan yang kita tawarkan nantinya gitu ya jadi kita pakai yang 75 keatas gitu bisa pakai 95% bisa pakai 75% tapi disini aku pakai yang 75% aja gitu ya kita pakai 75% terus kita pilih videonya teman-teman nih kita pilih videonya aja ya nah disini tinggal pilih nih akun Facebook yang mana yang mau kita pilih gitu misalkan disini ada akun Instagram juga kita pilih dari Instagram dulu deh Instagram misalkan ntar disini aku ini kan ada banyak banget ya Instagramnya ya aku pilih dari punya aku sendiri aja deh kok nggak ada nggak ada videonya ternyata ntar dibantarnya coba ada kayaknya ini ada kan ini masih dikit banget teman-teman ini masih dikit banget ya datanya tapi ini bisa dipakai teman-teman nah ini kita bisa centang aja disini kita centang terus kita centang terus kita centang ini juga kita centang ini videonya bisa dipilih ya teman-teman yang mana yang mau teman-teman pakai gitu kita lanjut mungkin di page nomor 2 ada lagi kita centang juga kita centang juga mungkin ini juga ini pokoknya nanti teman-teman pilih aja video yang paling bagus yang mana gitu nih ini ada tayangannya kan tayangan video 3 detik disini kan ada nih berapa jumlahnya akan ketahuan nanti nih nah disini misalkan ada entah 15 nih ini kurang bagus deh kita ganti aja nih yang 300 aja deh yang kita bisa pilih-pilih aja video yang emang dapat tayangan paling banyak ini misalkan 400 nih bagus nih ini seribu nih bagus nih nah kita pakai yang tayangannya banyak-banyak aja teman-teman ini biasanya kalau tayangannya banyak nih pakai reals teman-temannya pakai instagram reals jadi tayangannya tuh banyak karena instagram reals kan lebih banyak menjangkau orang ya lebih gampang maksudnya lebih gampang ngejangkau orang daripada kita pakai instagram video yang biasa gitu ini 2000 nih ini juga 2000 bentar ini cukup udah cukup nih ada 18 video disini misalkan nih kalau kalau kalian mau nggak jadi kalian bisa klik tombol close ini jadi nanti dia bakal hapus videonya tapi kalau udah cukup semua ini udah cukup semua misalkan kalian bisa klik konfirmasi ini nah ini udah udah terpilih videonya orang yang menonton video selama 75% dari video ini selama retensi waktu atau kurun waktu dari nah ini kita pilih teman-teman waktunya berapa hari misalkan ini kan setahun teman-teman kita mau pakai yang setengah tahun aja deh 6 bulan aja nggak soal lama-lama gitu nah ini terus kita kasih nama misalkan penonton video sorry video Iwantara Academy ini teman-teman tersuai sendiri ya misalkan 75% 180 hari gitu ya day itu hari hari itu hari ya day ini udah udah diisi semua kita tinggal buat pemirsa ya tinggal buat pemirsa nah ini udah jadi teman-teman nah disini kan kita nggak nggak cukup nih karena kita kan ini udah udah jadi nih buat iklan retargetingnya mau kita iklan lagi udah jadi cuman kita mau mau iklan iklan baru nih iklan konversi misalkan dan kita nggak mau cari audiens baru kita mau cari audiens yang emang udah mirip karakteristiknya udah lumayan mirip lah nggak nggak jauh-jauh amat ya kita buat pemeriksa serupa karena kita mau iklannya tuh lebih lebih apa ya biar kita nggak buat pemirsa baru gitu kita pilih ini karena kita udah pilih tadi ya pemeriksaan yang mana objek yang mau kita buat lokala itu yang mana kita akan pakai yang audiens yang tadi ya yang baru kita buat tadi terus kita pilih negaranya teman-teman ya ya negaranya kita pilih Indonesia aja kita pilih Indonesia dan untuk ukuran pemirsa nya kita pilih 1% dulu ya karena kita nggak mau yang terlalu lebar kita mau yang sangat-sangat spesifik jadi kita pilih 1% aja terus kita buat pemirsa teman-teman nah ini jadi jadi kita buat dua audiens satu untuk mungkin iklan retargeting yang satu untuk hari audiens baru gitu ya nah yang ini kan kita kan dapat dua nih dua audiens yang satu ini kan kita custom audiens dari video tadi ya teman-teman video yang udah kita upload di akun kita nah yang kedua ini adalah lookalike dari video ini audiens video ini gitu ngerti ya jadi yang pertama kita buat custom audiens untuk video dan yang kedua kita buat lookalike untuk custom video ini tuh nanti ini fungsinya beda-beda tuh nah ini udah bisa langsung kita iklanin tapi tunggu dulu teman-teman ini masih dikumpulkan jadi tunggu 4 jam lah kurang lebih supaya pemirsa ini bisa kita pakai untuk beriklan kayak gitu ya mungkin itu teman-teman ya di video kali ini kita buat custom audiens dan kita buat lookalike dari video ya jadi untuk lebih detailnya lagi fungsinya untuk apa sih mas kita buat harus buat banyak-banyak custom audiens tuh kalian bisa daftar aja di kelasku ya di facebook ads mastery nanti linknya aku taruh di bawah disitu juga masih ada diskon kalian bisa daftar aja ya itu nanti insya Allah bakal aku jelasin juga kenapa kita harus buat banyak audiens kenapa kita harus buat custom audiens lagi kenapa kita harus buat lookalike audiens itu kenapa insya Allah aku jelasin disitu jadi kalian bisa daftar disitu juga nah atau mungkin kalian kok misalkan belum mau daftar nih masih mau ngeraba ngeraba dulu bisa juga kalian juga bisa download ebook ya gratis nanti linknya juga aku taruh di bawah juga kalian juga bisa pelajari disitu tentang ebooknya tentang facebook ads atau mungkin juga kalian bisa lihat semua videoku yang ada disini di youtube aku ya jadi aku taruh semua disini videonya aku buat tutorial playlist khusus di tutorial ya jadi nanti kalian bisa lihat semuanya disitu dan semoga itu bisa membuat teman-teman itu jadi lebih gampang lebih mudah memahami facebook ads gitu ya jadi kalau ngiklan tuh gak ngasal lagi kalau ngiklan tuh gak main iklan aja gitu ya oke mungkin itu aja teman-teman di video kali ini semoga bermanfaat ya jadi kalau misalkan video ini bermanfaat tolong di share di like juga di komen dan di subscribe ya video channel ini dan semoga membantu video ini sampai jumpa di video selanjutnya ya kita lanjut di mungkin pekan depan jadi ya sekian dari aku salam dari mataharu kalau ada salah mohon mohon dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh